PT Jakarta Monorel membantah kesulitan finansial dalam meneruskan proyek Monorel di Jakarta. Telatnya pembayaran tiang panjang Monorel karena adanya masalah teknis terkait harga tiang yang diajukan PT Adikaria. Manggeraknya pembangunan Monorel membuat PT Jakarta Monorel menggelar konferensi pers. Direktur utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, mengatakan pembayaran tiang panjang ke PT Adikaria masih dikaji. PT Adikaria meminta Rp190 miliar untuk tiang Monorel. Namun PT Jakarta Monorel mengajukan pembayaran seharga Rp130 miliar sesuai hasil audit BPKP tahun 2010. Meski proyek Monorel terhambat, John optimistis kesepakatan nilai tiang panjang akan segera tercapai. Joy menyakini proyek Monorel akan rampung pada akhir 2016. Selama ini, pembangunan Monorel itu tidak ada masalah finansial. Atau kalau kita jangan sombong, belum ada masalah finansial. Kendala kita selama ini, purely semakamata di lapangan dan penyesuaian syarat-syarat hubungan terlaku. Ditekankan sekali lagi, bukan dikarenakan masalah finansial.